Intro Babi adalah sejenis hewan berkuku atau ungu lata yang bermoncong panjang Hewan ini sendiri terkolong hewan yang rakus atau omnivora yakni hewan yang memakan segalanya Rakusnya babi dapat dilihat dari sikapnya yang sering memuntahkan makanannya lalu muntahan itu kembali dimakan oleh hewan yang satu ini Dalam beberapa kasus, babi ternyata juga sering memakan kotorannya sendiri Bahkan makanan yang dimakan babi pun terkadang dikencingi juga oleh hewan ini Di dalam beberapa kepercayaan agama Ibrahimiya Babi tidak boleh untuk disentuh atau najis Dan dianggap haram untuk dikonsumsi Contohnya seperti yang tertulis di dalam kitab suci agama Islam Al-Quran Di sisi lain, babi juga diharamkan untuk dikonsumsi dalam agama Yahudi Dan gereja Masai Advent hari ke-7 di agama Kristen Dr. Murad Hovind dari Boston University School of Medicine Menyatakan terdapat lebih dari 25 penyakit yang bisa dijangkiti dari hewan babi 25 penyakit tersebut antara lain Menurut catatan sejarah Allah SWT sendiri pernah menggunakan babi Sebagai perumpamaan kaum terdahulu Yang dikutuk karena buruk perbuatannya Akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya Dari orang-orang fasik itu di sisi Allah Yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi Titik-titik-titik Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 60 Mengapa Tuhan menciptakan hewan yang haram Dengan adanya hewan yang diharamkan Manusia bisa mendapat kesempatan untuk lebih bijak Dalam mengonsumsi makanan yang masuk ke tubuhnya Setiap makanan yang masuk haruslah bersih Tidak mengandung najis Dan membawa lebih banyak manfaat dibandingkan dampak buruknya Terciptanya babi bisa jadi sebagai salah satu bahan ujian bagi umat manusia Dengan diharamkannya babi Manusia akan diuji dari segi keimanan dan hawa nafsunya Itu artinya Orang yang tidak mengonsumsi babi Dapat dikatakan lulus dari ujian yang diberikan Allah SWT Jika ia mampu menahan diri untuk tidak mengonsumsi babi Itu artinya ia telah patuh kepada perintah Tuhannya Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembeli disebut nama selain Allah Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas Maka tidak ada dosa baginya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 Untuk perbandingan lain Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 juga menjelaskan Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang ditertam binatang buas Kecuali yang sempat kamu sembelih Dan diharamkan pula yang disembelih untuk patung berhala Itulah beberapa sebab mengapa babi diharamkan Kalian bisa menambahkan sebab-sebab yang lain di kolom komentar Silakan bagikan video ini kepada yang lain Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!